Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel SPV santu ya guys Kali ini kita mau coba bahas 3 benda yang bisa mendatangkan makhluk halus Benda-benda ini biasanya ada di lingkungan sekitar rumah kita guys Hati-hati ya guys Kalau belum kita ke pembahasan Tak lupa untuk mengingatkan Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys Subscribe itu gratis Yang pertama boneka Boneka adalah salah satu benda mati yang dipercaya bisa dihuni atau dimasuki oleh makhluk halus guys Bahkan ada beberapa boneka di dunia yang dikaitkan dengan hal mistis Sebut saja Annabelle Boneka yang hingga saat ini dikunci dalam kotak Karena dipercaya berhantu Annabelle dipercaya dihuni oleh arwah wanita jahat Dan disimpan oleh pasangan paranormal Ed dan Loren Warman Mengerikan sekali ya guys Hati-hati bagi yang punya boneka di rumahnya Yang kedua ada lukisan Lukisan tidak hanya mengandung monster seni Tetapi terkadang juga dikaitkan dengan hal gaib Selama ini tidak banyak cerita mengenai lukisan yang dihuni oleh makhluk halus Kebanyakan lukisan dikaitkan dengan hal-hal yang mistis Adalah lukisan yang berwujud manusia Banyak yang percaya jika tokoh atau sosok di dalam lukisan tersebut memiliki magis yang sangat besar Seperti lukisannya Roro Kidul Lukisan Wona Lisa Lukisan tokoh dan lainnya Atau lukisan seorang yang dipercaya berhantu Adalah Craig Boy Yang ketiga adalah patung Sudah sejak lama patung dikaitkan dengan hal-hal mistis Seperti ritual atau lainnya dalam kebudayaan Sehingga tidak heran jika patung juga dinilai sebagai salah satu benda mati Yang dipercaya bisa dihuni oleh makhluk halus Demikian ga informasi dari channel SPP Santuy Semoga bermanfaat